Perwakilan Standar Kompetensi Kementerian Ketenaga Kerjaan, Rabu pagi kunjungi balai latihan kerja. Dalam kunjungannya ini pihaknya mengakui banyak lulusan balai latihan kerja di Indonesia yang belum memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jurusannya, sehingga penyerapan tenaga kerja dari lulusan BLK masih rendah. Pendamping pelatihan berbasis kompetensi Stankom Kemenaker Republik Indonesia, VMP Susilo menghimbau agar instruktur BLK di semua jurusan lebih selektif untuk meluluskan siswa didiknya. Hal itu agar siswa yang lulus benar-benar berkompeten. Itu faktornya mungkin dia pelatihannya dia belum kompeten tapi dikasih dulu. Tapi kalau betul-betul kita menghasilkan IBK, insya Allah tidak akan terjadi. Karena dia lulus dari BLK, dia betul-betul sudah betul-betul qualified, alias kompetensi. VMP menilai jika instruktur lebih selektif meluluskan siswa didiknya, maka dipastikan lulusan tersebut benar-benar berkompeten di bidangnya, sehingga industri atau perusahaan jadi lebih yakin untuk menerima lulusan BLK bekerja di perusahaannya. Selain kualitas kompetensi lulusan BLK, skill atau kemampuan instruktur juga menjadi sorotan pihak kementerian ini. BLK diharapkan memiliki jumlah instruktur yang cukup, yang dibarengi dengan kompetensi sesuai standar kementerian. Ketersediaan peralatan penunjang pelatihan juga berperan penting dalam menunjang proses pembelajaran.